Saya ada 2 berita baru tentang ARK yang pertama Ada Animated Series Season 1 Trailer Dan juga Actosoft atau Survival of the Vitaes alias Battle Royale Ini baru aja rilis kemarin videonya Jadi langsung aja kita lihat seperti apa ya Let's go Apa yang akan aku lakukan tanpa kamu? Apa yang terjadi guys? Ini tuh ARK seperti biasa guys Bangun-bangun di pantai Wah, dia kejar apa ya? Gak lodo-gak Aduh, kok buka usut Dodo, papanin kita semua Kawai Wah, beneran dong Langsung diburu guys Siapa itu? Oh, Bob ya Itu mengingatkan karakter kita Kalau kita bikin pasti aneh bentuk ya Cuman untungnya dibikinnya normal Tangannya gede, kakitnya gede Oke Dia juga sama-sama noob guys Dari pakaiannya Oh, sama guys Kata dia guys ya Dia bangun di pantai Dan tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya Aku tidak percaya Aku tidak percaya Ini belum pakai mod nih Wow Beautiful Udah ada ngeraptor aja guys Gila Jangan kapan para user bisa begitu-begitu ya Oh, sepertutukan guys Oh, si karakter yang si cewek itu Helena guys Cerita awal ARK banget ya Ada Lee in, Sinus Oh my god Jadi kita bakalan tahu nih guys Ada yang dikit yang kalian tidak tahu dan tidak pernah tahu. Ini sesuatu yang berlalu, jalan yang kalian bisa berjalan. Memang menyebabkan piranha ya? Nah itu gak ada skin yang begitu-begitu tuh. Harusnya ada skin kayak gini gak sih ya? Beri 1.000 hidup, dan aku akan beri 1.000 mati. Nah ini si Helena ternyata ya. Wow, saya penasaran guys. Asal mula terjadinya ARK gitu ya. Ya ntar kita lihat saja ya. Ini masih trailer, rilisnya kapan? Mungkin 2023? Mungkin barengan dengan ARK 2? Atau mungkin setelah? Atau juga mungkin sebelum gak? Vin Diesel, ada Vin Diesel ya. Dan sekarang kita masuk ke Ark Survival of the Vita Salis yang Battle Royale-nya. Nah ini benar-benar beda dibanding dengan yang tahun 2017 lalu, atau 5 tahun yang lalu ya. Kita lihat ada apa aja bedanya. Island revamp, oke. Mapnya di revamp, islandnya guys ya. Ini khusus buat Battle Royale-nya ya. Di revamp guys. Supaya ya cocok dengan Battle Royale-nya. Uh, kangen island gitu ya. Oke. Ada lobby-nya seperti ini sekarang. Kita bisa otak-atik, bisa gambar sendiri. Ada si Bob di sini loh Bob. Haircut segala macem, panjang pendeknya, warnanya. Wah ada yang mau bikin kratos tuh. Oh gini. Randomize, match start ya. Jadi ini random ya. Ibaratnya kalau Battle Royale kan ada ini yang terbang-terbang apa pesawat. Random ini munculnya dimana. Ini juga sama guys. Seperti ini penampakan map-nya. Sekali lagi ini di island tapi versi revamp-nya ya. Oke. Oke. Mancap. Ini apa? Pake Quetzal burungnya guys. Eh burung. Pesawatnya diganti Quetzal. Langsung lompat dari atas. Ini 60 orang guys ya. Di awalnya 60 orang guys ya. Oh keren banget ya. Battle Royale banget loh. Ini looting overhaul-nya. Looting-lootingan. Kita bisa ambil segala macam. Armor overhaul-nya juga ada. Buat dapetin armor-armor mungkin bisa langsung dibagi-bagi sama temen kita kali ya. Keren. Timing overhaul ada apa aja sih? Oke ini nyuruh ke sono. Nyuruh follow kita. Danger ini entah buat apa. Tapi ini buat time. Maksudnya nyuruh ke temen-temen kita untuk time kah itu? Wih Tom ini teh. Oh supaya gak kepukul ya. Kadang-kadang kan kita pengen time malah digebungin sama temen kita. Nah sekarang ngerti nih ready to time. Guys. Oh my god. Ini satu party tiga orang kah? Kita lihatnya cuma tiga orang ya. Iya tiga orang tuh pojoknya. Dynamic Minimap ya. Sama kayak Battle Royale pada umumnya jaman sekarang. Tapi ini ya. Langsung guys. Bergerak ini ya. Semoga kelihatan. Oke. Smart Ping System. Kamu ke sono. Kamu tem. Satu lagi. Jangan lupa di loot. Hajar terus itu musuhnya. Oke. Oke user interface-nya guys. Sama user experience-nya. Disini banyak ada healing segala macam. Ini buat kalian yang suka beta royal dan juga suka ARK mungkin cocok nih game ini ya. Silahkan kalian coba ntar ya. Waduh. Waduh. Apa sih Nodo ngapain ikutan perang. Dan ini juga bisa. Mode RTS kayak waktu itu guys ya. Mode RTS dilihat dari atas. Jadi kalau kalian punya dino banyak tinggal di drag. Terus disuruh kemana, 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 kemana gitu ya. Oh mantem nih kalau kalian. Jadi ini emang harus punya dino banyak buat perang guys ya. Masa battle royale kita gak punya pasukan apa-apa. Wah bosnya juga bisa di time nih guys. Cuman pertanyaan buat ngebukanya itu gimana nih si bosnya. Megavitekos has been time. Oh cara ngetame-nya langsung gitu guys. Wah ngeri juga nih ya. Jadi kita harus rebutan nih sama orang-orang. Token based fast healing. Oh itu ada dino healing guys. Bisa guys. Tinggal keluarin user interface-nya terus healing. Healing gitu ya. RTS mode tadi kita sudah bahas. Ada RTS mode. Keren banget dari atas. Lihatnya. Oh my god. The thing is moving. Langsung dikasih tau guys. Siis. Ada dino possession. Apa nih guys. Poses UT. Ini maksudnya bekas orang lain yang mati kan. Tim lain mati terus bisa kita ambil alih gitu. Kayaknya guys ya. Kalau dino nya gak mati bisa kita ambil alih. Hati-hati. Randomized ring of death. Oke. Ya tau lah ya. Pokoknya kalau kita di luar area pasti kena entah gas beracun. Entah racun. Entah apa ya. Life after death. Apa nih kalau kita mati apa yang terjadi guys. Seperti ini penampakannya. Hidup lagi gak guys. Kalau udah mati udah ya. Saya tidak tau tau guys. Atau kita jadi dino jangan-jangan. Wah itu guys winner chicken dinner guys. Somebody once told me. Apa itu. Itu bisa chatting-chatting kan setelah itu. Oh my god. Art Battle Royale guys ya. Prototype not available on steam. Jadi kalau kalian pengen nyoba sudah bisa guys. Tapi sekali lagi masih prototype ya. Mungkin rilisnya mungkin ya 2023 untuk full rilisnya. Oke guys. Jadi itu dia untuk ARK animated series dan juga Art Battle Royale. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Bye bye. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax